Jadi ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita di channel Albedirat Saya munculin disini Dari Ini kecil banget ya Pemirsa Ini saya besarin buat teman-teman Dari Pemirsa Nusantara Kalau IG ku random saudara Sulit berkembang kita jawab ya Harus fokus satu topik ya om Kenapa harus satu fokus satu topik Dan ini pertanyaan yang banyak banget teman-teman Masuk ke DM Instagram kita Kenapa TikTok saya gak berkembang Kenapa Instagram saya gak berkembang Dan pas kita lihat kontennya Isinya cuman konten-konten JJ JJ tau ya teman-teman Konten-konten jeduk gitu loh Yang template-template cap cut gitu Ya tentu akan sulit berkembang teman-teman Kenapa akan sulit berkembang Nah kita akan bahas di video ini ya Jadi sebelum masuk ke sana teman-teman Kembali lagi bersama saya Sean Andreas Dari Upgrade.id Media belajar digital marketing Digital technology dan digital automation Untuk tingkatkan offset bisnis kamu Nah di video kali ini kita akan bahas Kenapa kalau teman-teman aktif di social media Harus fokus satu topik aja Jadi saya akan bahas dari tiga aspek teman-teman ya Yang pertama Bentar saya coba masuk ke Saya coret-coret ya Jadi saya belum siapin slide Tapi saya coba coret-coret buat teman-teman Jadi yang pertama itu dari segi branding Seperti yang kita tahu Kalau misalkan Teman-teman gak pernah lihat dong Ada satu brand Yang punya kayak dua Dua topik yang berbeda Contohnya misalkan Kalau teman-teman lihat Teh sosro ya Teh potos sosro ya Fokusnya ke Teh potos sosro aja Terus dia bikin Kalau dia mau bikin teh yang ada rasa-rasanya Dia bikin fruity Sama halnya kayak teman-teman disini Misalkan kayak akun saya Akun saya teman-teman Itu hanya bahas copywriting aja Walaupun Mas emang Mas Lu mas kan bukannya mas Ngerti tentang iklan Ya saya juga ngerti Teman-teman sedikit tentang iklan Tapi saya gak pernah bahas iklan disini Kenapa? Karena branding yang saya mau munculkan adalah Ya copywritingnya Oke dari copywriternya Jadi fokus saya hanya satu topik aja Jadi fokus konten-kontennya hanya satu topik aja Jangan terlalu melebar Kenapa? Lu mas kalau melebar kan enak Potensi untuk menjangkau orang lebih banyak Ya bener Tapi Dari segi branding teman-teman Itu kurang Apa? Gak apa ya Gak Nancep di kepala orang Kamu itu dikenal seperti apa Ya Dan saya mungkin Saya bukan orang branding teman-teman Jadi mungkin ada salah ngomong Kalau ada salah ngomong Nanti teman-teman bisa koreksi di kolom komen ya Tapi teman-teman Kalau branding itu apa sih? Branding itu kan persepsi kan? Branding itu kan persepsi kan? Kalau branding itu kan aktivitas Untuk menciptakan persepsi tersebut Nah yaudah Sekarang dari brand teman-teman Ingin dipandang sebagai apa Ya Jadi kenapa harus fokus satu topik ya? Karena ini Agar brandmu itu Lebih Brand kamu Lebih mudah diingat sama orang Ya Gak mungkin dong Teman-teman lihat Restoran misalkan Masa teman-teman pernah lihat Restoran yang Oh di restoran ini tersedia Makanan Cina Makanan Korea Makanan Jepang Makanan apalagi Makanan Itali Makanan India Semua jadi satu Kan gak ada Yang ada ya satu-satu Misalkan Korea Korea apa? Contohnya misalkan Korea Apa sih? Korea Gangnam misalkan ya Atau apalagi Macem-macem ya Makanan Jepang pun Banyak Suciti misalkan ya Jadi Satu brand itu harus fokus Satu topik Kenapa? Karena agar mudah diingat Ya jadi Lebih memperkuat brand Kedua apa? Kedua dari segi monetisasi Oke Maksudnya apa? Maksudnya Kalau misalkan teman-teman Terlalu banyak bahas topik Misalkan disini ya Katakanlah Disini di copywriting Saya bahas copywriting Llewak marketing Social media marketing Digital marketing Pokoknya jadi satu semua Memang secara logika Lebih luas Topiknya Dan bisa menjaga banyak orang Tapi secara monetisasi Akan sulit Kenapa? Karena orang yang Belajar copywriting Kan belum tentu Mau belajar Advertising Ya jadi Orang yang belajar Advertising pun Belum tentu Mau belajar Wea marketing Ya walaupun Sebenarnya semua berhubungan Tapi mereka belum tentu Mau belajar Sehingga Saat kita monetisasi Kesannya Agak sulit Nanti Ya maka dari itu Ada baiknya teman-teman Jangan fokus pada topik Ya Nah topiknya apa? Ya tergantung Teman-teman mau bahas apa? Sesuatu yang teman-teman suka Sesuatu yang teman-teman punya Pengalaman disana Dan sesuatu yang Profitable Ya misalkan saya copywriting Kenapa? Karena copywriting sering dipakai Untuk aktivitas marketing Makanya saya pakai copywriting Saya pilih copywriting Ya dan saya menjalani itu Teman-teman suka apa? Misalkan nonton suka masak Nah masak itu kan masih terlalu luas Kamu bisa spesifik ini Agar apa? Agar konten-kontenmu itu bisa menjangkau Lebih banyak orang Dan kamu lebih mudah dikenal Ya Kalau kamu spesifik Ya Jadi menjangkau orang tertentu Misalkan masak Kamu hanya bahas Spesialis Masak soto Ya Atau makanan berkua Itu kan Satu branding kan yang gak mengingat Daripada kamu brandingnya hanya masak Masak kan susah diingat Karena kan masakan banyak Dan yang bikin konten masak pun banyak Jadi agar lebih mudah dikenal Kamu harus lebih spesifik Atau biasanya disebut dengan Mikro needs Ya Jadi yang lebih spesifik Teman-teman Yang ketiga Dari aspek apa? Algoritma Ya Apa maksudnya algoritma? Misalkan kayak gini Kalau teman-teman hanya bahas copywriting Dari segi algoritma kan akan belajar kan Oh kontenmu ini adalah konten-konten Tentang copywriting Tentang kepenulisan Otomatis Dari segi algoritma platform Akan mencarikan orang-orang Yang suka dengan topik tersebut Ya Jadi dia bisa belajar Orang-orang seperti mana sih Yang target pastor kamu Orang-orang seperti mana sih Yang konten suka dengan topikmu Alhasil dia akan melemparkan konten kita Ke banyak orang yang spesifik seperti itu Jadi dari segi konten teman-teman Itu lebih mudah Untuk menjangkau orang Dibandingkan konten yang terlalu luas Ya Walaupun Lu mas Kalau saya bikin konten GG kan lebih gampang viralnya Ya Ya memang lebih gampang viralnya Tapi apakah dari segi monetisasi dan berbanding itu bagus? Kan gak juga Ya kan kita gak hanya pentingin yang viral aja dong Karena kalau misalkan teman-teman hanya pentingin yang viral Ya tapi kalau misalkan teman-teman gak menghasilkan apapun dari viralnya kan Ya ujung-ujungnya nanti jual beli akun Kan sayang aja gitu Effortnya Mulang dari awal lagi Makanya Algoritmen ini juga penting ya Jadi kenapa kita harus fokus 3 topik? Itu karena 3 ini Pertama dari segi aspek branding Agar teman-teman kalau misalkan ingin bikin brand untuk jangka panjang Dan ingin bikin brand teman-teman yang mudah diingat Yang stand out dibandingkan yang lain Ada baiknya kamu harus memikirkan satu topik Kalau bisa hanya bukan hanya satu topik Tapi satu topik yang spesifik Jadi bukan masa aja Tapi masa yang lebih spesifik Misalkan masa Masakan khusus Indonesia Ya misalkan nyanyi Nyanyi pun juga bisa lebih spesifik Misalkan nyanyi khusus bahasa Mandarin Ya Apalagi misalkan apa Macem-macem ya Otomotif misalkan Otomotif pun ya juga lebih spesifik Misalkan otomotif khusus mobil aja Ya Atau mobilmatic aja Nah itu juga bisa Bahkan saya pernah lihat ada youtuber Tik Tokers Content creator Dia bikin apa Satu topik otomotif sama Tapi otomotif khusus orang yang ingin beli mobil pertamanya Ya Jadi konten-kontennya spesifik Jadi itu bisa Dan branding itu lebih gampang dikenal Kedua dari segi monetisasi Jadi kalau kamu ingin lebih Menghasilkan cuan Ya cuannya lebih gurih Ada baiknya kamu harus cek Apakah market itu profitable atau enggak Dan pastikan Apakah saat kamu monetisasi Itu bisa diterima enggak Karena kalau misalkan teman-teman terlalu banyak bahas topik ya Misalkan Bahas masak Bahas menyanyi Bahas fashion Bahas skincare Kamu monetisasi bingung Kamu monetisasi apa Masak semuanya Kan enggak mungkin Walaupun Mas yang suka masak kan suka skincare juga Iya Tapi kan belum tentu Yang masak mau beli Apa Yang masak itu Ya belum tentu percaya Kalau kamu misalkan ya expertise skincare Jadi orang kan lihat kita expertise-nya di mana Ya Maka dari sana dia bisa percaya sama kita Yang ketiga dari algoritma Akan memudahkan konten-kontenmu Untuk menjangkau lebih banyak orang Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Buat teman-teman Yang baru belajar Apa Ingin bikin konten di social media Pastikan spesifik Satu topik aja Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan terus di kolom komen Dan pastikan Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapetin informasi terbaru Seperti digital marketing Digital kaki Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih